Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian, jodoh Aries, Sun, Moon, and Rising untuk periode dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2022. Reading kali ini sipilnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 3 pedang. Oke. Terus, 7 tongkat. The Fool. 4 pedang. The Moon. 4 cawan. Knight of Swords. Dan terakhir, The Star. Dan tema utamamu, 8 pedang. Oke. Aries. Terus, at the bottom of deck, ada kartu 4 coin. 4 pentacles. Oke, jadi ceritanya Aries, ada beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi menunggu, menunggu dan menantikan sebuah berita, informasi yang cukup penting. 4 coin. Misalnya mungkin ada yang lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, menunggu kabar dari sebuah perusahaan, kabar dari sebuah, dari keuangan misalnya, menunggu kabar dari seseorang, dan lain-lain. Jadi intinya ada sebuah berita baru, informasi, kabar, berita yang sedang kamu nantikan, Aries, untuk minggu ini. Jadi sangat sarankan untuk lebih bersabar. Terus, lihat di bawahnya ada kartu 3 cawan, Tree of Cups. Jadi artinya memang minggu ini kan itu lagi butuh bantuan, lagi mencari dukungan, dukungan dan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarmu untuk apa? Untuk mendapatkan informasi tersebut. Soalnya kan itu lagi butuh informasi baru nih, minggu ini. Untuk apa? Untuk bergerak maju ke depan. Mungkin kan itu lagi butuh informasi untuk mengambil keputusan penting. Jadi banyak hal yang belum kamu ketahui, yang perlu digali lebih dalam informasinya. Jadi sini kan itu lagi berusaha keras untuk mencari informasi dari orang-orang yang ada di sekitarmu. 3 cawan. Ya? Oke? Terus di bawahnya ada kartu 5 tongkat dan 10 pedang. Oke, jadi ceritanya Aries, akhir-akhir nih, kalian itu lagi berusaha keras untuk menyelesaikan sebuah masalah nih. 10 pedang. Ya? Sebuah masalah yang berhubungan dengan dilema batinmu. 5 tongkat. Soalnya akhir-akhir nih kalian itu lagi punya dilema batin sepertinya. Ya? Jadi ada sebuah situasi yang membuat kalian itu lagi pusing banget. Pusing banget ketika mencari jalan keluar. Pusing banget ketika mengambil sebuah keputusan. Jadi ada dilema batin akhir-akhir nih. 5 tongkat. Misalnya mungkin ada yang baru saja mengalami dilema cinta, dilema keuangan, dilema soal pekerjaan, dan lain-lain. Jadi otomatis dengan kartu 10 pedang, disini kan itu lagi mencari jalan keluar nih, Aries. Mencari solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan semua bentuk dilema batin tersebut. Ya? Ini sudah terjadi akhir-akhir nih. Ya? Oke? Jadi intinya dengan kartu 4 koin, aku lihat memang minggu ini ada yang masih menunggu dan menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting. Jadi apapun itu, usahakan untuk lebih bersabar ya. Dan lihat tema utamamu, minggu ini kartunya 8 pedang. Oke, jadi ceritanya Aries, secara umum ya, untuk minggu ini, sebagian besar dari kalian, mungkin lagi ini ya, lagi punya beban pikiran. Jadi ada suatu hal yang sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu khawatirkan, akhir-akhir nih, dan masih berlanjut energinya ke dalam minggu ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi, mungkin ada yang lagi menunggu, menantikan sebuah berita penting, 4 koin, dan semua itu nantinya akan membuat kalian kepikiran terus, 8 pedang. Mungkin akan itu lagi khawatir, lagi cemas-cemas gitu ya, lagi merasa cemas, khawatir apakah informasi tersebut bisa datang tepat pada waktunya apa enggak. Sebenarnya kalian itu lagi mengharapkan sebuah berita baru, aku lihat di sini, untuk minggu ini. Ada suatu hal yang sedang kamu nantikan, dalam minggu ini Aries. Jadi otomatis dengan kartu 8 pedang, kalian itu lagi cemas, cemas dan khawatir, ketika menantikan sebuah berita baru, untuk minggu ini ya. Terus bagian lain dengan kartu 8 pedang, aku lihat kalian itu lagi cendung, lagi kurang pede banget minggu ini teman-teman. Lagi kurang percaya diri, kurang percaya diri ketika ingin melangkah maju, kurang percaya diri ketika ingin mengambil sebuah keputusan yang penting. Mungkin dikarenakan kalian itu pernah gagal, apalagi di bawah tadi ada kartu 5 tongkat kan, dilema batin tadi di bawah. Jadi kan itu baru saja menghadapi dilema batin akhir-akhir ini. Jadi otomatis minggu ini kan itu lagi kurang pede, apakah bisa berhasil apa enggak ya, kurang pede ketika ingin mengejar target dan tujuanmu masing-masing. Jadi memang untuk minggu ini, sangat disarankan untuk lebih percaya diri, lebih optimis lagi Aries, untuk bergerak maju ke depan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian, untuk awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu 3 pedang dan 7 tongkat. Oke, jadi ceritanya Aries, di awal minggu, kalian itu lagi berjuang sekali nih, 7 tongkat. Lagi berusaha keras untuk berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk mencari jalan keluar. Soalnya hatimu itu lagi frustasi banget akhir-akhir nih, 3 pedang. Dan rasa frustasi tersebut masih terasa di awal minggu. Misalnya mungkin ada lagi frustasi mengenai kondisi di tempat kerja, kondisi penghasilan gaji yang diterima, bisa juga mungkin lagi frustasi mengenai kondisi bisnis, ya, dan lain-lain. Ada suatu hal yang membuat kalian itu frustasi banget di awal minggu. Ya, dan di sini kan itu lagi berjuang sekali, untuk melawati semuanya, untuk menghadapi semuanya dengan hati yang lebih semangat. 7 pedang, 7 tongkat. Bagian lain mungkin lagi berjuang untuk mengejar target dan tujuan. Akan tetapi ingat, tema utamamu 8 pedang. Jadi kan itu lagi kurang pede banget di awal minggu. Ya, Aries. Lagi kurang percaya diri. Apakah target tersebut bisa tercapai atau enggak? Ya, jadi banyak hal yang membuat kalian itu kurang percaya diri. Aku lihat di sini. Ya, apalagi lihat di bawahnya ada kartu The Moon loh. Dan kartu 4 cawan. Jadi ada suatu hal yang sifatnya itu belum pasti banget di awal minggu. Ya, dikarenakan apa? Ingat, tadi di sini ada kartu 4 koin. Kalian itu masih menunggu dan menantikan sebuah berita informasi penting di awal minggu, Aries. Dan otomatis, semua itu nantinya akan menimbulkan efek ketidakpastian The Moon. Jadi banyak hal yang sifatnya itu belum pasti. Terutama di awal minggu. Dan di sini kan itu sepertinya lagi kurang sabar. 4 cawan ini. Ya, lagi kurang sabar ketika menantikan sebuah informasi penting. Bagian lain mungkin ada perasaan enggak terima. Ya, kurang bisa menerima keadaan. Kurang merasa kurang puas dengan situasi yang sedang terjadi di awal minggu. Jadi memang kondisinya kurang begitu bagus di awal minggu. Usahakan untuk lebih tenang dan bersabar. Ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu The Fool dan 4 pedang. Jadi artinya Aries di akhir minggu. Kalian itu sebenarnya lagi siap banget. Untuk apa? Untuk bergerak maju. Untuk memulai sebuah perjalanan yang baru. Melupakan lembaran, menutup lembaran yang lama. Memulai lembaran yang baru. Terutama di sini kan itu lagi butuh healing. Apalagi di sampingnya ada kartu 4 pedang. Jadi gunakan waktu untuk healing. Soalnya tadi di awal minggu memang kondisinya kurang begitu bagus. Jadi di akhir minggu pelan-pelan saja Aries. Ya. Gunakan waktu untuk istirahat. Untuk healing. Untuk menenangkan hati dan pikiranmu. Bagi yang lain. Gunakan waktu untuk memikirkan panjang lebar. Sebelum mengambil tindakan dan keputusan penting. Jadi banyak hal yang perlu kalian pertimbangkan Aries. Terutama di akhir minggu. Ya. 4 pedang. Oke. Terus lihat di bawahnya ada kartu Knight of Swords dan The Star. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke. Jadi ceritanya kalian itu lagi ini ya. Lagi fokus banget nih. Knight of Swords. Untuk apa? Untuk mengejar tujuanmu sendiri. Dengan menggunakan cara-cara yang sangat pintar. Yang lebih cerdas. Ya. Jadi ada sebuah kecerdasan baru yang kamu gunakan untuk mengejar harapanmu sendiri. The Star. Ya. Jadi ada perasaan optimis nih. Ya. Lumayan bagus energinya dibandingkan di awal minggu. Jadi kalian itu lagi merasa lebih optimis untuk bangkit kembali. Ya. Untuk memperbaiki semuanya. Untuk mengejar harapan dan targetmu masing-masing. Ya. Dan ingat. Kedua kartu ini sama-sama melambangkan proses penyembuhan. The Star. Dan empat pedang. Jadi gunakan waktu untuk istirahat sejenak nih. Aries di akhir minggu. Ya. Pertimbangkan semuanya panjang lebar sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Soalnya memang tema utamamu minggu ini delapan pedang. Jadi banyak hal yang sedang kamu cemaskan. Ada suatu hal yang sedang kamu khawatirkan mengenai tujuan tersebut. Bagian lain mungkin lagi merasa kurang percaya diri. Ketika ingin mengejar impian dan harapanmu masing-masing. Ya. Oke. Jadi sangat sarankan untuk lebih optimis dan tetap semangat. Ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke. Oke, Aries. Kita lihat kartunya. Yang pertama, delapan pedang. Oke, muncul dua kali kartunya. Dan sepuluh cawan. Terus, tujuh cawan dan the hangman. Oke. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu ya. Jadi delapan pedang dan sepuluh cawan nih. Jadi memang jelas banget semuanya. Aries, minggu ini bisa dikatakan kalian tuh lagi khawatir sekali. Lagi cemas memikirkan masalah keuangan dan pekerjaan. Delapan pedang. Ya. Jadi bagi kamu yang lagi bekerja ataupun yang sedang menjalankan usaha, disarankan memang untuk lebih tenang. Ya. Di sini ada beban pikiran yang berlebihan dengan kartu delapan pedang. Ya. Lagi terlalu cemas. Apakah target penjualan ataupun target pekerjaan bisa selesai pada waktunya apa enggak. Apakah bisa tercapai apa enggak. Jadi banyak hal yang membuat kamu kepikiran terus untuk minggu ini. Bagian lain memang kurang pede. Ya. Delapan pedang sampai muncul dua kali loh di sini. Ya. Sebagai tema utama tadi. Jadi hatimu tuh lagi kurang pede banget minggu ini. Kurang pede ketika ingin mengejar target penjualan dan keuangan pekerjaanmu masing-masing. Dan ingat dan lihat di sampingnya ada kartu sepuluh cawan. Jadi artinya kalian tuh memang lagi fokus untuk mengejar kebahagiaan. Mengejar kebahagiaan dan keberhasilan yang kamu impingkan. Jadi akan tetapi memang banyak hal yang belum pasti. Soalnya tadi di sini ada kartu empat koin. Proses penantian kan. Kan tuh masih menantikan sebuah berita penting untuk minggu ini. Jadi banyak hal yang sifatnya tuh belum jelas. Belum pasti. Banyak hal yang perlu digali lebih dalam sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Oke. Sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada kartu tujuh cawan dan The Hangman. Oke. Jangan lupa kartu The Hangman juga melambangkan proses penantian loh. Jelas sekali Arias. Minggu ini kan tuh masih menantikan sebuah kejelasan dan kepastian dari seseorang. Empat koin plus The Hangman. Ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya mungkin ada yang masih menunggu, menantikan. Kapan ya. Kira-kira dia tuh bisa memberikan jawaban kepastian cintanya kepada dirimu. Bagi yang lagi kata juga sama. Mungkin lagi menantikan jawaban kejelasan dari pasangan. Dari kekasihmu. Dan lihat sampingnya dekat tujuh cawan. Jadi hatimu tuh lagi galau banget minggu ini. Arias. Terutama dalam hubungan cinta. Lagi galau. Bingung. Bagaimana caranya untuk membahagiakan seseorang. Bagaimana caranya untuk mendekati orang yang kamu cintai. Dan lain-lain. Jadi banyak hal. Yang sifatnya tuh belum jelas. Ingat kartu tujuh cawan mengambilkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi ada unsur ketidakjelasan dalam hubungan cinta minggu ini. Yang akan mempengaruhi keputusanmu. Akan mempengaruhi hatimu. Pikiranmu sendiri. Ya. Jadi kalian tuh lagi galau. Bingung ketika berhadapan dengan pasangan. Bingung sekali ketika ingin mengambil keputusan. Terutama dalam hubungan cinta. Dan semua itu nantinya akan membuat kalian tuh kurang percaya diri. Delapan pedang sebagai tema utama. Untuk bergerak maju ke depan. Ataupun ketika ingin mencintai seseorang. Ya. Jadi apapun itu teman-teman. Usahakan minggu ini memang perlu untuk ekstra bersabar. Sabar dan tenang ketika menghadapi sebuah situasi. Ya. Dan jangan lupa selalu berpikir yang positif. Ya. Oke teman-teman. Sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.